Kita gak sadar, semoga gengsi-gengsi anda semua segera hilang dan ego kita selaku manusia bisa berkurang untuk telestarian makhluk hidupnya. Ini cerita dari kawan saya, Alia, di Pulau Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Dahulu kala, ada cerita legenda yang menjadi sandaran bagaimana masyarakat memposisikan duyung dan penyu. Cerita itu tentang sosok ibu yang pengasih pergi melaut, namun berubah menjadi seukur duyung, dikenal sebagai perempuan laut. Legenda itu menjadikan kearifan lokal tersendiri bagi masyarakat Kepulauan Riau dalam melestarikan duyung. Dan penyu seringkali difisualisikan sebagai simbol dalam menyangga kehidupan di bumi. Sayangnya, modernisasi teknologi sektor perikanan dan pembangunan pesisir telah menjauhkan gerasi saat ini dari pemahaman mendalam tentang duyung dan penyu. Sekarang aku lagi di Senayang, Senayang ini adalah kampung asal ayahku. Posisinya di Senayang ini sebenarnya dugung ini sebagai sumber mata pencarian bagi beberapa orang di sini. Banyak dimanfaatin sama masyarakat untuk dimanfaatin taringnya. Dan dugung itu sebenarnya kayak sapi aja coy. Jadi ketika orang udah berburu dugung, dari taring, gigi, tulang, daging, cuma kuit dong yang nggak bisa dimanfaatin. Sekitar tahun 2002 ya, perburuan ini tuh nyampe belasan ekor, terus airnya dibuang, diambil taringnya, dan sebagainya. Hilangnya pengetahuan ekologi tradisional memiliki konsekuensi luas bagi pengelolaan sumber daya berkelanjutan, upaya konservasi, serta identitas budaya masyarakat pesisir. Bahkan berujung pada ancaman kepunahan spesies-spesies ini. Beberapa faktor lain, pertama soal dugung yang cuma bisa bereproduksi tuh sekitar 2 sampai 7 tahun sekali gitu. Jadi posisi keadaannya tuh, keadaannya tuh yang bikin, ya kalau setariannya makin kerancam gitu loh. Di setayang ini sebenernya belum ada research ataupun pendataan terkait sidugung. Populasinya di Indonesia tuh bisa dibilang cukup sedikit gitu. Tahun 1970 itu populasi di Indonesia sekitar 10 ribuan. Nah sedangkan pas tahun 1990 itu populasi sisa seribu gitu. Nah itu belum ada update-an lagi tuh setelah itu. Status di Ayusiannya tuh vulnerable, jadi setelahnya dia rentan terhadap kepunahan. Nah jadi makanya kita datang kesini harapannya bisa jadi solusi untuk mencegah kelangkaan penyuslisik dan dugung yang ada di Senayang ini gitu. Kegiatan utama aku adalah riset disini soal penyu dan dugung. Kalau di dugung itu banyaknya itu soal habitatnya, yaitu ekosistem silamunnya. Di mana tempat si dugung bertumbuh, butuh makan, hidup, dan sebagainya. Terus soal penyu kita ngelakuin riset soal titik lokasi peneluran. Dan kegiatan lainnya itu adalah campaign. Untuk saat ini kita belum punya kapasitas besar untuk memberi solusi kepada mereka-mereka yang sebenarnya memanfaatkan dugung dan penyu sebagai sumber penghasilan. Jadi disini kita datang untuk memperkenalkan aja dugung itu apa, gimana statusnya, gimana kelangkaannya, gimana dia di alam gitu-gitu. Ke anak-anak dan adik-adik yang ada di SMA, SMP, SD di Senayang. Apakah kamu peduli seperti Alia? Bagikan video ini, ajak semua orang untuk tahu, peduli, dan mengambil tindakan.